Intro Menindak lanjuti instruksi wali kota Jayapura terkait pemberlakuan jam malam bagi warga kota Jayapura dari pukul 20 malam hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur ketua gugus tugas kota Jayapura Rustan Saru lakukan peninjauan ke 5 titik penerapan jam malam 5 titik penerapan jam malam tersebut meliputi distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan distrik Muaratami Saat berada di distrik Abepura, tepatnya di pertigaan lampu merah depan polsek Abepura tim gabungan gugus tugas kota Jayapura dan distrik Abepura masih didapati warga yang berlalu lalang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Para pengemudi ini langsung dihentikan oleh petugas dan diberikan informasi terkait pemberlakuan jam malam di kota Jayapura Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan yang mereka bawa serta yang tidak menggunakan masker saat bepergian diberikan masker untuk digunakan Ketua gugus tugas kota Jayapura, Rustan Saru kepada para-para TV.id mengatakan pemberlakuan jam malam di kota Jayapura baru berjalan 2 hari Untuk itu, tim gabungan gugus tugas akan terus melakukan sosialisasi hingga 1 minggu ke depan Bila selama sosialisasi masih ditemukan warga yang masih melanggar maka akan diambil tindakan yang tegas terhadap warga yang masih membandel Jadi, sesuai dengan edaran wali kota Jayapura yang juga diperasur warga masyarakat kota Jayapura bahwa mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 13 Mei Berlakukan jam malam, yaitu pada pukul 20.00 sampai jam 6 pagi Atau jam 8 malam sampai jam 6 pagi tidak boleh ada aktivitas malam hari lagi Orang tidak bisa lagi kemana-mana bebas pada malam hari jam 8 mulai Nah, maka olehnya itu gugus tugas memberikan pengawasan dan penertiban lewat pokja, pengamanan dan penerakan hukum Nah, maksud kita adalah semua warga yang lewat mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 kita beri sosialisasi Kalau ada peraturan wali kota seperti ini, kita boleh lagi bermalam di jalan setelah setelah malam Nah, malam ke-3, ke-4, dengan malam ke-7 kita berikan di bawah, ya lewat shipping seperti ini Nah, malam ke-8 nanti, mulai malam kamis dan seterusnya Nah, itu mulai kita ada pemeriksaan terhadap warga yang masih lewat malam-malam hari Olehnya itu, gugus tugas meminta agar seluruh warga masyarakat di Jampura bisa bekerjasama yang baik untuk memberikan kepada kita agar filskron ini bisa kita putuskan rantainya dengan cara halus betul-betul kita ikuti, patuhi instruksi wali kota Jampura dan surai darang di Jampura untuk kita gunakan pelakuan dengan baik Hingga kini, angka pasien positif terjangkit coronavirus atau COVID-19 di kota Jampura terus mengalami peningkatan Untuk itu, Rustan Saru berharap masyarakat kota Jampura patuhi semua imbawan yang disampaikan pemerintah agar mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputuskan Jeffrey Petrajawane, Paraparatv.id, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!